hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview dari nabati ricis mie instan mie goreng keju pedas player level 3 ya ini datangnya agak lambat jadi yang duluan kemarin saya review itu yang level 5 ya ini melengkapi yang sebelumnya ada empat varian ya ini yang keempat yang saya review nabati ricis mie instan mie goreng keju pedas player level 3 extra hot ya kalau yang level 5 Ultimate hot juga seraya ini ya ini dari Ricis Factory ya mie instan mie goreng keju pedas spicy pesinya 75 gram ya warna kemasannya merah seperti ini sudah ada halal Indonesia nya produksi oleh pt2p nabati Indonesia Bandung ini ada tulisan nabati ricis mie goreng keju pedas player level 3 extra hot ini juga sama ya lanjut ke bagian belakangnya ada informasi nilai gizi kita lihat sebelah sini dulu ya sebelah sini berat pesinya 69 gram terus ada lemak total dan sebagainya sebagainya karbohidrat total dan sebagainya dakar smarker QR kode pemerik juga buang sobat tempatnya terus ada cara memasaknya rebus dalam 400 cc air mendidih selama 3 menit siapkan bumbu luangkan mie dan taruh dalam piring aduk dan mie dan bumbu hingga merata dan ricis mie goreng keju siap disajikan nah disini komposisinya ada mie tepung terigu minyak nabati garam penstabil pewarna sintetik terus bumbu bubuk bumbu rasa keju mengandung kecap penguat rasa terus ada pewarna alami karamel warna sintetik ya terus ada dioksidan keju bubuknya 0,09% ada penguat rasa matemat terus ada yang lainnya bumbu minyak minyak nabati garam sintetik bawang goreng penguat rasa dioksidan tokoferol minyak cabainya 0,05% ternyata beda 1% saja ya mengandung ergen lihat pertarban yang destak tebal ya beda sedikit untuk komposisi cabainya ya penyempanan terus disini ada promo di edot disini terus ada barcode nah seperti itu dari segi tampilan kemasan dari nabati ricis mie instan mie goreng keju pedas player level 3 ekstra hot lalu bagaimana dengan isinya nah ini sudah ada yang dibuka ya warna mie nya ya sama seperti ini pada umumnya oke ada minyak ya ini sama seperti yang level 5 minyaknya sudah bercampur dengan ininya ya dengan seperti cabainya terus disini bumbunya ya hanya 2 bumbu saja ya minyak dan juga bumbu nah ini untuk segi mie nya ya sama seperti ini pada umumnya terus ininya plastiknya seperti pada umumnya nah ini harganya harga normalnya Rp3.500-4.000 atau mungkin bisa saja sampai Rp5.000-an oke sekarang saya akan seduh dulu minyak oke sambil menunggu minyak masak nah ini bumbunya ada minyak dan juga bumbunya nah hanya 2 bumbu nah ini minyaknya kalau yang level 0 ini jernih minyaknya kalau ini sudah campur cabai oke sekarang saya akan perlihatkan hasil seduhan mie nya oke sudah saya seduh minyak dari Cisminsan mie goreng keju pedasnya per level 3 nah ini adalah hasil seduhan minyak ya terlihat pedas untuk segi kepedasannya sebenarnya agak jauh beda dengan yang level 5 ya memang yang level 5 lebih berasa pedasnya ya segi bumbu juga tadi ya diperlihatkan agak jauh beda dengan yang level 5 dan ini bumbu kejunya berasa gurihnya berasa berpadu dengan bumbu kejunya dan juga minyak ini enak mantap direkomendasikan untuk dicoba dari nabatiri Cisminsan mie goreng keju pedas fire level 3 extra hot berasa rasa pedasnya begitu juga dengan rasa kejunya berasa banget oke mungkin sekian repi produk kali ini dari Ricis mie goreng keju pedas fire level 3 ya ini gak jauh beda dengan yang fire level 5 bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di komentar jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video video terbaru dari Tafakwood sampai jumpa di repi produk lainnya bye